Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Amanda Ceninta. Dua terpidana mati asal Australia, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran Jumat Pagi resmi mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk kedua kalinya. Panitera pengadilan negeri dan pasar harus menjemput berkas PK karena kedua napi narkoba itu tak diizinkan meninggalkan LP kerobokan. Menjelang eksekusi mati, Andrew dan Miuran, anggota Bali 9 masih berupaya mencari keadilan dengan mengajukan PK keduanya. Penanda tanganan berita acara pendaftaran PK dilakukan dalam LP kerobokan didampingi kuasa hukum kedua terpidana Todung Mulia Lubis. Usai menerima berkas memori PK, pengadilan negeri dan pasar akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum memutuskan diterima atau ditolak untuk dilanjutkan ke persidangan. Sebelumnya, Andrew dan Miuran pernah mengajukan PK pada tahun 2010 yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Meminta kena percobaan ekspor dari narkoba itu dilakukan dan itu terbukti tetap meminta hukuman penjara 20 tahun.